selamat menikmati ketemu lagi dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar kabar tentang Liski Bilar yang main di Marwah FC semalam tentu kita penasaran karena sekarang Liski Bilar begitu aktif di Marwah FC tersebut yang merupakan orang-orang yang agamis guys dalam artian bahwa setelah mereka main bola setelah itu dilanjutkan dengan Maungi Datunah Hasana hal tersebut membuat Rizki Bilar betah dan selalu hadir bermain bola dan juga mengisi sisi-sisi rohaninya dengan tausia-tausia yang diberikan oleh para habaib maupun ustad-ustad yang memang merupakan bagian dari tim Marwah FC tersebut tentu keseruan apalagi di malam hari ini Rizki Bilar juga mempertanyakan tentang pawang hujan namun berbeda dengan sebelumnya Lesti tak ikut di malam hari ini guys majlis talim dengan nama apa? Marwah semoga Allah memberikan Marwah kepada kita dengan mempunyai kedudukan yang tinggi di surga dan tentunya Alhamdulillah hari ini kehadiran Ustaz lalu Ustaz ini meminta doa kepada yang mahu kuasa supaya tidak diturunkan hujan saat acara tersebut nah kalau seperti itu bagaimana menurut Nabi? Zazal kumullahu khairan khasiran tanyaan bagus insya Allah dijawab oleh ustad kita amidullah kenilaiannya tau dulu karena ada pot pot ada pot tadi ada pot Jual tanaman, jangan-jangan, jual tanaman. Dibu depan kita main, kalau ada impian paman, masalah apa maksudnya libur pulangnya? Gue mau bantu jawab, gue jangan tak usaha nih. Mau masalah, Bopat bener. Dia bingung tadi, ada buat satu, buat dua, buat iya. Jual tanaman, jadi jual tanaman. Anda lebih kabur tuh, bukan orang yang bisa menurunkan hujan, tapi ini seorang yang bisa menurunkan harga minyak. Dibu depan, bukan orang yang bisa menurunkan hujan, tapi ini seorang yang bisa menurunkan harga minyak. Bersambung, Bopat bener. Dibu depan, bukan orang yang bisa menurunkan hujan, tapi ini seorang yang bisa menurunkan harga minyak. Gue lagi memotopi panciri dan aku pasir. Silakan, Bopat. Bersambung, bukan orang yang bisa menurunkan harga minyak. Ini kan bisa menurunkan hujan. Bersambung, Bopat bener. Taiah, kumpulan rumah itu gak kasih goreng. Gue lagi memotopi panciri dan aku pasir. Ayo, ayo, ayo Nah, misal aja ya Nah, makan dengan itu yang muncul kecintaan Muncul kecintaan diantara kita, teman-teman Nah, tahan Ada seseorang yang bila tolong suatu kejatan Lalu, misalnya, ingin ada orang-orang yang memanfaatkan Supaya tidak untuk mengejar Tidak tahu, semakin banyak Mungkin masih lagi, tanya yang bagus Salah dijawab oleh sakinan Pada event sebelumnya saat Rizky Bilar main di Marwah Epsi Lesley menemani sang suami Dan ia pun bertemu dengan mantannya Rizky D.A Namun, kini Rizky D.A pun sudah ngacir Entah kemana beberapa kali Ia sudah tak main lagi di Marwah Epsi Malah Rizky Bilar yang terlihat aktif Setiap malam selasa Senin malam, ia selalu menyempatkan diri Untuk bermain bola Dan mengisi sisi rohaninya Dengan tausia yang disampaikan oleh para habaib Dan, karena Lestri Tahrir di malam hari ini Kartika Putri yang merupakan istri dari Habib Usman Benji Yahya menanyakan Kemana Lestri kok absen di malam hari ini Hal tersebut dibagikan oleh Kartika Putri di IGS-nya Keseruan kebersamaan saat Kartika menemani Sang Habib Usman beserta Putra Putrinya Sedangkan Lestri sebelumnya Yang biasanya selalu aktif menemani sang suami Kini, ia karena ada BBL Dan, sehabis melakukan photoshoot Rupanya ia kecapekan Sehingga, ia tak bisa Menemani sang suami di malam hari ini Tentu kita berharap yang terbaik Dan, jaga kondisi bagi diri Lestri Yang masih menyesui Abang L tentunya Namun, ketidakhadiran beberapa kali Risky D.A. tentu menjadi sorotan kita Apakah karena saudara kembarnya masih berlibur Ke Turki kita tidak tahu Atau dia absen dan lebih memilih olahraga lain pun Kita tidak tahu Namun, hal tersebut Tentunya mencuri Dan menjadi pertanyaan di benak kita sekalian Apalagi, dia sebelumnya sangat aktif di Marwa FC Sehingga, ketidakhadirannya menjadi tanda tanya Apakah dia akan pensiun Dan digantikan oleh Risky Willard Artinya, setelah hadirannya Risky Willard Suami mantannya Lestri Ia lebih memilih hengkang Dan sudah mengurangi aktivitas main bolanya Sedangkan Risky Willard sekarang tambah aktif Sehingga ia pun mendapat pujian dan sorotan dari para netizen yang membudiman Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke, itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax